Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agustya Ningsi Dari kelas 4A PGSD FKIDWIR akan menyampaikan materi keperamukaan tentang PBB P-B-B Atau kepanjangan dari peraturan baris berbaris Yaitu suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan Tata cara hidup suatu organisasi masyarakat Yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu Maksud dari PBB adalah Menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas Rasa persatuan, disiplin sehingga demikian Senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu Serta secara tidak langsung akan menanamkan rasa tanggung jawab Di dalam PBB ada yang namanya aba-aba Aba-aba yaitu suatu perintah yang diberikan oleh komandan kepada pasukannya Untuk dilaksanakan serentak dan berturut-turut Di dalam aba-aba ada tiga macam Yaitu aba-aba petunjuk Aba-aba peringatan Dan aba-aba pelaksanaan Aba-aba petunjuk adalah digunakan bila perlu Untuk mengaitkan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan Yang kedua, aba-aba peringatan Ini inti perintah yang cukup perlu untuk dilakukan tanpa ragu-ragu Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan Yaitu ketegasan saat melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan serentak atau berturut-turut Di dalam aba-aba terdapat tiga cara yang diberikan di setiap aba-aba Yang pertama, gerak Yang kedua, jalan Dan yang ketiga, mulai Selanjutnya, PBB terdiri atas dua gerakan Yaitu gerakan di tempat Dan gerakan berjalan Gerakan berjalan adalah Diperlukan pada saat menggerakkan Memindahkan atau menggeser barisan dari suatu tempat ke tempat yang lain Gerakan-gerakan berjalan sangat diperlukan Demi kekompakan, ketertiban, keseragaman Dalam rangka memumpuk rasa kesamaan Yang kedua, gerakan di tempat Yaitu gerakan di tempat diperlukan untuk mempersiapkan atau merapikan barisan dalam menghadapi upacara-upacara dalam pelaksanaan apel kerja, apel belajar, dan persiapan pelaporan belajar lainnya Selanjutnya, ada gerakan perorangan tanpa senjata Yang pertama, aba-aba siap gerak Yaitu, seperti gambar Nah, badannya Badan atau tubuh berdiri tegap Kedua tumit rapat Kedua kaki merapat 60 derjat Lutut lurus Paha rapat Berat badan di kedua kaki Yang kedua, aba-aba istirahat di tempat Yaitu, pelaksanaannya Kaki kiri dipindahkan ke samping kiri Kemudian, sepanjang telapak kaki Lebih kurang 300 cm Kedua belah tangan Kedua belah tangan Di bawah ke belakang Di belakang Di bawah pinggang Punggung kanan di atas lapak tangan kiri Tangan kanan dikepalkan Dengan dilepaskan tangan kiri Memegang pergalangan tangan kanan Di antara ibu jari dan telunjuk Serta kedua tangan di Lemaskan Trojata da asku I Must For Me Thank you Erika Erika Pahala Thank you Thank you Thank you Thank you adapted break to the middle of your life